Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mayyah dihillahu falamdi lelah wa mayyud lilhu falahati ala Asyatu ala ilaha ilallah wa asyatu anna muhammad rasulullah salallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'du Waih saudaraku kemusliman yang senang biasa dimuliakan oleh Allah Tidak ada sekolah yang memberikan mata pelajaran bagaimana menjadi orang tua yang baik Namun pada saat kita menjadi orang tua bagi anak-anak kita Kita harus belajar bagaimana bisa menjadi orang tua yang baik Karena orang tua pasti berharap anak-anaknya memenuhi apa yang diinginkan oleh orang tuanya Menjadi anak yang baik, anak yang santun, anak yang pengertian, taat ibadah, dan tegun ibadahnya Sekudang keinginan yang menjadi harapan orang tua akan kebaikan anak-anak Sekudang harapan atau perimpian orang tua terhadap anaknya Itu pasti menjadi cita-cita yang dimiliki oleh semua orang tua Dan tentunya orang tua ketika mengharapkan anaknya baik dalam segala hal Orang tua harus punya komitmen untuk mendidik sendiri anak-anaknya Menjadi anak yang seperti halnya apa yang telah diharapkan oleh orang tua Ada konsep sederhana bagi orang tua untuk bisa mendidik anak-anaknya sendiri Menjadi anak yang seperti diharapkan oleh orang tuanya Yang pertama, dari awal orang tua memilihkan pasangan hidup Memilihkan seorang ibu atau seorang bapak nantinya bagi anak-anaknya Dari sosok seorang ibu ataupun seorang ayah yang baik Yang bisa merawat, bisa mendidik dengan baik kepada anak-anaknya Karena sosok orang tua, baik sosok seorang bapak, seorang ibu Ini nantinya akan menjadi pemeran utama dan aktor utama di dalam mendidik anak-anak Karena anak akan memulai hidupnya itu dari dalam rumah Sehingga kalau dari awal orang tua memilihkan ibu yang terbaik Ataupun memilihkan bapak yang terbaik bagi anaknya Anak tentunya akan memiliki sosok pembimpi yang baik Sosok orang tua yang penyayang, penyabar, yang bisa mendidik dengan baik Kemudian yang kedua adalah Bagaimana orang tua ini bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya Sekaligus bisa mewujudkan lingkungan yang baik bagi anak-anaknya Bisa memberikan keteladanan dan telaten sabar membina anak-anak Kita sudah diberikan sebuah keteladanan oleh seorang Luqman Al-Hakim Beliau memberikan keteladanan pada kita bagaimana mendidik anak dan sukses Ada tiga hal yang telah ditanamkan oleh Luqman pada anak-anaknya Dan ini bisa diteladan Yang pertama adalah pendidikan mengenai akidah Luqman menanamkan keyakinan agama kepada anaknya secara langsung Tanpa berpikir untuk dititipkan pada orang lain Tapi Luqman sendiri menanamkan bab masalah keyakinan agama pada anaknya Luqman nasihat pada anaknya Ya bunayya latushrikillah inna shirkala zulman al-bin Wahai anakku tetapilah agama ini dengan benar Sembahlah Allah dengan tanpa menyirikan pada yang lain Tanpa membandingkan dengan sosok yang lain Luqman menanamkan suatu prinsip agama pada anaknya secara langsung Dan itu dilakukan Luqman di rumah Luqman memberikan satu pendidikan yang terbaik bagi anaknya Sekaligus mewujudkan lingkungan yang baik Rumah dijadikan oleh Luqman sebagai sekolah terbaik bagi anak-anaknya sendiri Sehingga anak-anak Luqman terbina keimanannya Prinsip agamanya dengan baik Yang kedua Luqman menanamkan bab masalah Sesuatu amal ibadah yang paling mendasar Yang paling utama Ya bunayya nagimus sholat Wahai anakku tegakkanlah sholat Suatu perintah ibadah yang paling utama Ditanamkan sendiri oleh Luqman kepada anak-anaknya Ditanamkan langsung kepada anak-anaknya Terus yang ketiga adalah Luqman menanamkan bab masalah ahlaku karina Wahai anakku Kamu kalau berjalan yang santun Kamu jangan congkak Kalau ketemu orang Supaya nyapa dengan baik Tiga hal yang mendasar ini Ditanamkan Luqman pada anaknya secara langsung Ini sebuah keteladanan Wahai saudaraku semuanya Bahwa orang tua ketika berharap anaknya baik dalam segala hal Orang tua harus punya komitmen Mencarikan bapak yang terbaik bagi anaknya Kelak Mencarikan ibu yang terbaik bagi anaknya Kelak Terus juga memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya Mewujudkan lingkungan yang baik bagi anak-anaknya Dan itu pun juga telah diteladankan oleh seorang Luqman Ya bunaya jali sil ulama Wazahim hum birubbaik Fa inna Allah yuhil Fa inna Allah yuhil kulub binuril hikmah Wahai anakku akarapilah orang-orang alim Karena Allah akan menyuburkan keimanan yang ada dalam hatimu Sebagaimana Allah menyuburkan tanah yang tandus dengan hujan yang teras Secara langsung Luqman juga menaladani kita Bahwa kita harus menempatkan anak kita di lingkungan yang terbaik Lingkungan yang terbaik adalah yang pertama Keluarga yang baik Keadaan dan kondisi rumah tangga yang baik Lingkungan masyarakat yang baik Dan ini bisa kita dapatkan Tempat yang baik ini adalah pondok pesantren Syukur pondok pesantren yang juga memiliki boarding school Ini merupakan lingkungan yang terbaik Dititipkan pada seorang ustad Dititipkan pada seorang guru Ini adalah merupakan usaha orang tua yang baik Dalam mewujudkan lingkungan yang terbaik bagi anak-anaknya Karena saudaraku semuanya Kalau kita memang mengharapkan Sekali lagi kalau kita mengharapkan anak kita baik Seperti yang kita harapkan Komitmen kita bagaimana anak kita ini Juga kita perlakukan dengan baik Kita usahakan sendiri Didikan itu dari kita Kita sisikan waktu Seberapapun kita mampu memberikan waktu untuk anak kita Bagaimana waktu yang bisa kita berikan Sekalipun mungkin hanya lima waktu Tapi kita berikan Waktu lima menit itu Waktu yang berkualitas baga anak kita Mungkin bapak-bapak dalam sehari hanya cukup ketemu dengan anak lima waktu Tapi waktu yang sesingkat itu Bagaimana kita berikan Bagaimana kita berikan Dengan Nilai yang berkualitas Nak bapak mau berangkat ke kantor Nak bapak mau ke kantor Tolong Kamu di sekolah nanti yang baik Perhatikan gurumu Bantu teman-temanmu Nanti sepulang sekolah Kamu jangan lupa sholat dulu Makan setelah itu Kamu datang ke pengajian Bantu ibu mu anak ya Hanya lima menit Tapi bapak berikan dengan Penuh kualitas Penuh pesan moral Dan seorang tua Ketika pengen mendidik anaknya dengan baik Tentu harus juga berkomitmen Untuk meneladani sendiri Kita sebagai orang tua Apabila ingin anak kita itu sabar Kita teladani sendiri kesabaran itu Misalkan seorang ibu Suatu saat memberikan makanan Mengambilkan sarapan untuk anaknya Mengambilkan nasi ke sebuah piring yang dari kaca Anak baru usia 3 tahun Dia baru bisa jalan dan Membawa piring itu Belum dengan kekuatan Begitu jalan 3 langkah Piring-miring dan akhir pecah Ibu kalau ingin mengajarkan sesuatu yang berharga Suatu kesabaran pada anak Saat itulah Momen yang tepat Ibu ajarkan bagaimana bisa menjaga orang sabar Nah Tidak apa-apa Ini musibah Kita istirah bersama-sama Allah pasti menghenti Piring ini akan diganti oleh Allah dengan lebih baik Tidak apa-apa Tolong ambilkan sapu Dan Tolong ambilkan sapu Ayo kita bersihkan bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah Jajakleros Sudah membantu ibu Kembalikan ke tempatnya Keluarga semuanya aman Setelah langsung ibu akan menanamkan kesabaran pada anak Dan yang terakhir Waih Saudaraku semuanya Kita telah mendapatkan Sesuatu yang istimewa dari Allah Doa mustajab Allah memberikan doa mustajab untuk kita Kita berikan pada anak kita Salah satu doa mustajab itu diberikan Allah pada orang tua Kita berikan pada anak-anak kita Di waktu yang mustajab terutama Setelah selesai sholat wajib Setiap sepertiga malam yang akhir Setiap kita selesai membaca Al-Quran Berikan doa terbaik untuk anak-anak kita Setiap kita menghantarkan anak berangkat ke sekolah Setiap kita menghantarkan anak berangkat ngaji Kita dekat sambil kita iringin dengan doa Allahumma alhimul kikmah Allahumma alhimul kitab Rasulullah dulu mendekat seorang ibu nabas Sambil didoain Ibu nabas belum balik sudah hafal Al-Quran 30 juz Dan hafal ribuan hatif Itu pertanda bahwa Doa yang baik Sangat menentukan kebaikan anak kita sendiri Semoga sedikit apa yang saya sendirikan Bisa memberikan mafad dan barakah Dan semoga anak-anak kita bisa menjadi anak yang Seperti kita harapkan Menjadi anak yang baik Anak isli dan sholifat Alhamdulillah jajakumlahirrah Semoga lapar dan barokah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh